Intro Wakil Wali Kota Jambi yang kehadirannya diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya menghadiri pelantikan dan sertijab tim penggerak PKK Kecamatan yang dilaksanakan di Aula Gria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Pelantikan TP-PKK ini terdiri atas 8 kecamatan diantaranya Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Pasar. Para tim penggerak PKK Kecamatan ini dilantik secara langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Jambi Yuliana Fasya lalu dilanjutkan dengan pendana tanganan sertijab serta pemberian memori. Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya mengatakan tim penggerak yang baru agar dapat menambah pengalaman dan dapat mengikuti rekam jejak tim penggerak sebelumnya sehingga dapat berkembang lebih baik lagi. Selain itu, Yuliana Fasya, selaku Ketua TP-PKK Kota Jambi mengatakan untuk yang baru saja dilantik agar segera mengenali potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat menyusun program-program unggulan serta dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan. Pak, menghadiri pelantikan seratima jabatan Ibu Ketua Tim Gerang PKK Kecamatan ada 8 kecamatan yang kena mutasi dan ada yang promosi. Harapannya mungkin, Kak? Ya, mudah-mudahan yang dengan mutasi ini, kalau yang mutasi berarti mereka nambah pengalaman yang pernah di tempat yang lama, mereka di tempat yang baru mungkin akan berkembang lagi. Kemudian yang promosi, ya kita harapkan mereka bisa mengikuti jejak yang lama. Kalau tidak, kalau memang sudah berjalan, tinggal memperbaiki. Karena PKK itu mitra dari pemerintah. Memang menang. Ya? Coba. Dari Jambi, dia Syafila, Triberata TV. Salam Triberata.